Intro Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar anda hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian wilayah negara, wilayah negara adalah suatu daerah yang menunjukkan batas-batas dari negara. Di dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya secara penuh, sehingga menjadi tempat berlindung sekaligus sebagai tempat bagi pemerintah dalam mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Ruang lingkup wilayah negara Indonesia Wilayah negara Republik Indonesia meliputi tiga ruang matra yakni darat, laut, dan udara. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berbunyi, salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah Daratan Batas-batas wilayah daratan suatu negara dapat berupa Batas alam, misalnya sungai, danau, pegunungan, lembah, batas buatan, misalnya pagar tembok, pagar kawat berduri, parit, dan batas menurut perhitungan, berupa garis lintang dan garis bujur peta bumi. Wilayah daratan Indonesia memiliki luas 1.922.570 km persegi dan terdiri dari lima pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, serta pulau-pulau kecil, dengan total berjumlah 13.466 pulau. Wilayah perairan Wilayah laut negara atau batas laut teritorial umumnya dihitung dari pantai ketika air sedang surut. Adapun laut di luar perairan teritorial disebut Lautan Bebas, atau perairan internasional, pada 1982, ditetapkan traktat multilateral di Montego Bay, Jamaica. Berdasarkan traktat tersebut, ditetapkan bahwa batas lautan ditentukan oleh batas-batas sebagai berikut. A. Batas laut teritorial merupakan wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut. Batas laut teritorial negara adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara ketika air laut surut. B. Batas zona bersebelahan merupakan wilayah di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar Undang-Undang Beacukai, Fiskal, Imigrasi, dan Ketertiban Negara. C. Batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE, merupakan wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari pantai ke laut bebas. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah ini serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah laut. D. Batas landas benua merupakan wilayah laut suatu negara yang jaraknya lebih dari 200 mil laut dari pantai. Dalam wilayah ini negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Indonesia memiliki luas perairan sekitar 3.257.483 km persegi. Wilayah udara adalah udara yang berada di wilayah permukaan bumi di atas wilayah darat dan laut. Menurut Konvensi Paris 1919 yang menyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Adapun Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya. Pembagian wilayah negara mencakup juga wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional, maka dianggap sebagai wilayah atau bagian wilayah dari suatu negara. Hal-hal yang termasuk dalam ketetapan hukum internasional tersebut adalah kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah bendera negara tertentu dan tempat atau daerah kerja perwakilan diplomatik. Batas wilayah negara Republik Indonesia Letak wilayah NKRI berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yaitu Batas Sebelah Utara Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia sepanjang 1782 km, tepatnya di wilayah Pulau Kalimantan. Sedangkan wilayah lautnya, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina Batas Sebelah Selatan Indonesia bagian selatan berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste Sedangkan untuk wilayah maritim Indonesia berbatasan dengan benua Australia dan Samudera Hindia Batas Sebelah Barat Indonesia bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia Batas Sebelah Timur Batas Sebelah Timur Indonesia bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 820 km dan Samudera Pasifik dan Samudera Pasifik Terima kasih telah menonton! Kekuasaan Negara Atas Kekayaan Alam Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Pasal 33 Ayat 2 Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara Pasal 33 Ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia Negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat dari kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!